Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya para terletan pecinta agungan semoga selalu dalam keadaan baik serta gampang segala urusannya amin pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mencetak leopat blorok langsung pada metodenya yang pertama yang harus kita pahami yang sering saya ulas di beberapa video sebelumnya yaitu tentang blorok tentang blorok jadi blorok itu dominan sifat mutasinya dominan nah pada kata dominan ini bukan mendominasi jadi mendominasi jadi kalau sifat dominan artinya dia adalah mutasi yang mendominasi bukan itu salah kaprah ya dominan itu mutasi gen yang bisa langsung turun ke anaknya bukan mendominasi ya contohnya blorok jodohkan dengan biasa atau wild tape wild tape nah karena ini bahasanya dominan yang diartikan dengan mendominasi kemudian keluar blorok bukan ya bukan bukan gitu jadi blorok itu bisa langsung turun ke anaknya jadi blorok dengan wild ada dua macam anaknya yang pertama yaitu wild tape atau biasa yang kedua blorok yang kedua blorok nah kenapa kok bisa keluar blorok karena sifat mutasi dari blorok ini yaitu dominan bukan mendominasi kalau mendominasi artinya anaknya semuanya blorok didominasi oleh blorok enggak gitu jadi dominan itu bisa langsung turun ke anaknya blorok dengan wild bisa langsung turun ke anaknya jantan betinanya gimana karena ini bukan mutasi cycling jadi tidak bisa didabak bisa jadi yang jantan yang blorok ini bisa jadi jantan bisa juga jadi betina jadi itu dominan itu bukan mendominasi yang kedua yang harus dipahami lagi yaitu karena tadi ingin mencetak leopat blorok yang kedua yang harus dipahami adalah leopatnya leopat ini juga pernah saya ulas ya di depannya itu sifat mutasinya resesif apa itu resesif resesif itu sifat mutasi yang harus ketemu sesama mutasi tersebut gampangnya gitu dan resesif itu bisa split bisa dibawa oleh anak jantan bisa dibawa oleh anak betina beda dengan cycling aid kalau cycling aid hanya bisa dibawa oleh anak jantan contohnya dapat jodohkan ke Leo maka semua anaknya menjadi semua anaknya menjadi Leo tau split Leo ke Leo maka anaknya ada dua macam yaitu pertama wild tip split Leo jadi split Leo yang kedua Leo kemudian split Leo jodohkan ke split Leo maka anaknya ada dua macam juga yang pertama wild possible possible post Leo kenapa kok possible karena induknya split keduanya nah anaknya menjadi possible yang wild tip yang kedua jadi Leopard Leopard itu resesif untuk keluar Leo harus sesama mutasi gen tersebut yaitu gen Leopard seperti video-video sebelumnya yang saya bahas bagaimana cara mencetak Leopard sekaligus pelorok ada beberapa metode yang pertama ini metode dari awal yang harus dijodohkan yaitu yang pertama pelorok jodohkan ke Leopard pelorok pelorok di jodohkan ke Leopard itu pertama anakannya yang akan keluar seperti apa anakannya ada dua macam yang pertama satu ini wild tip warna biasa warna liar cuma sudah split Leo kenapa kok ini split Leo karena anak langsung dari Leopard anak langsung dari Leopard maka menjadi split anak yang kedua yang nomor dua yaitu pelorok nah ini juga menjadi split Leo pelorok sifat mutasinya dominan nanti anaknya akan ada yang pelorok cuma jengkelnya jenis kelamin yang gak bisa ditebak sedangkan Leopard resesif maka karena dia Leopard ini tidak ketemu dengan mutasi gen yang sama maka anaknya semua anaknya hanya jadi split Leopard itu itu metode yang pertama nah diambil anaknya yang blorok split Leo karena tujuannya untuk mencetak Leopard blorok yang diambil adalah anaknya yang blorok dari jodohan ini yang diambil anaknya yang blorok oke kita masukkan sini blorok split Leo split Leopard untuk diteruskan untuk dapat Leopard blorok bagaimana karena sekarang lumayan gampang mutasi Leopard yang ini langsung jodohkan ke Leopard Leopard jodohkan langsung ke Leopard ini boleh jantan boleh betina Leopard nya boleh jantan boleh betina sama ketika blorok split Leo dijodohkan ke Leopard maka anaknya ada empat macam yang pertama wild tape atau warna biasa nah ini positif split Leo kenapa kok split Leo karena anak langsung dari Leopard yang kedua anaknya blorok nah ini juga positif split Leo kok split Leo karena anak langsung dari Leopard kok blorok karena blorok bisa langsung turun ke anaknya meskipun dia jodohannya bukan blorok karena blorok mutasi dominan bukan mendominasi bahasa mendominasi itu bahasa yang salah kaprah itu yang kedua yang ketiga anakannya yaitu Leopard nah ini gak split blorok karena blorok gak ada split dominan sifat dominan gak ada split yang keempat Leopard Blorok nah ini sudah dapat dari blorok split Leo dijodohkan ke Leopard maka anaknya ada empat macam nah ini tujuannya bagaimana cara mencetak Leopard Blorok dari awal yang pertama karena materinya tidak ada yaitu yang harus dijodohkan adalah blorok dengan Leopard nanti anaknya yang diambil adalah blorok karena sudah split Leopard nah blorok split Leo ini nanti diambil kemudian dijodohkan ke Leopard dari jodohan ini akan keluar empat macam warna yaitu pertama wildtip warna liar split Leo jadinya kemudian blorok split Leo juga yang ketiga Leopard yang keempat Leopard blorok nah ini sudah dapat poinnya terus seandainya disini tidak ada Leopard tidak ada warna Leopard maka yang harus dijodohkan adalah blorok ini yang sudah split Leo jodohkan ke split Leo kalau bisa ini juga blorok anakannya bagaimana yang ini anakannya juga ada empat macam yang pertama wildtip yang kedua blorok eh yang wildtip ini possible ya possible Leopard yang blorok ini juga possible Leopard kenapa kok possible karena kedua Hindu masih split ini yang jantan split yang betina masih split juga maka anaknya yang keluar wildtip atau blorok itu jadinya possible yang ketiga Leopard kenapa kok keluar Leopard karena kedua induk split Leo maka nanti anaknya akan keluar Leopard yang keempat Leopard Blorok nah ini metode kedua ini yang pertama oke ini sudah dapat juga poinnya dapat perbedaannya disini kalau memakai split yang wildtip atau yang blorok ini hanya jadi possible sedangkan yang disini yang memakai material Leopard anak langsung menjadi split untuk metode yang ketiga anggap saja sudah banyak yang punya untuk mendapatkan Leopard Blorok maka yaitu metode yang ketiga memakai memakai Leopard Blorok jodohkan ke Leopard maka anaknya ini ada ini ada dua macam yang pertama Leopard yang kedua Leopard Blorok nah disini kenapa kok tidak ada wildtip karena kedua Hindu sudah sama sama Leopard maka anaknya keluarnya Leopard yang kedua Leopard Blorok karena salah satu Hindu itu Leopard Blorok jadi makin gampang karena semua anaknya akan keluar Leopard dan sebagian akan keluar Leopard Blorok bagaimana jika memakai Leob Blorok dengan Leob Blorok anaknya sama ada dua macam yang pertama Leopard yang kedua Leopard Blorok nah makanya disini ketika ada mutasi dominan difahami dengan mendominasi itu salah kaprah mutasi dominan itu bukan mendominasi tapi mutasi yang tidak butuh gen sama untuk turun ke anaknya yang ini Leopard Blorok ke Leopard biasa anaknya ada dua macam yang disini Leopard Blorok Leopard Anaknya meski dua macam yang nomor lima yaitu memakai Leopard ke split Leo ke split Leo anaknya ada empat macam yang pertama Wild Tip yang kedua Blorok yang ketiga Leopard yang keempat Blorok Leopard Leo Blorok ke split Leo anaknya ada empat macam sedangkan mitra yang pertama tadi Blorok split Leo ke Leopard anaknya juga ada empat macam jadi sama sama ya semoga gampang untuk dipahami kalau ada yang masih belum paham silahkan di komen sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum